Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi file hiasan dinding, kaligrafi, kufi, musatar dengan format Corel dan Photoshop. Ada 3 model hiasan dinding, yang pertama itu adalah tulisan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum dan Astaghfirullahaladzim. Dalam format kaligrafi kufi, musatar. Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini. Ini saya redesign. Untuk link downloadnya sudah saya sertakan di tutorialduan.com. Nah untuk mendapatkan link downloadnya silahkan teman-teman buka tutorialduan.com disini pada postingan saya yang terbaru ini. Tanggal 5 Januari 2021. Saya buat 3 buah desain hiasan dinding. Silahkan teman-teman buka. Untuk kaligrafi kufi sendiri ada 3 jenis teman-teman. Ada kufi basit, ada kufi mujafrok, dan ada kufi musatar. Nah yang saya bagikan ini adalah jenis kufi musatar. Silahkan teman-teman simak atau teman-teman baca disini apa itu kufi musatar. Dan saya bagikan itu ini kaligrafi kufi bismillahirrahmanirrahim. Formatnya seperti ini teman-teman. Seperti ini. Ini untuk link download file cdrnya. Dan ini untuk link download file psdnya. Saat diekstrak akan minta password. Passwordnya adalah onlyriduan. Dan mohon sedekal fatihahnya untuk saya dan seluruh keluarga saya. Kalau diaplikasikan dan sudah jadi dan dipasang ke dinding seperti ini teman-teman contohnya. Ini contohnya saja. Jika teman-teman ingin mendapatkan mockupnya ini adalah linknya teman-teman. Linknya untuk mendapatkan mockup ini. Terus yang kedua adalah kaligrafi kufi assalamualaikum. Assalamualaikum seperti ini. Dan ini cdrnya, linknya. Ini psd. Ini passwordnya. Jangan lupa untuk sedekal fatihahnya. Kalau diaplikasikan dan kalau sudah jadi seperti ini contohnya teman-teman. Seperti ini. Ini link download mockupnya. Untuk mendapatkan mockup ini teman-teman. Yang ketiga itu adalah kaligrafi kufi assalamualaikum. Seperti ini contohnya. Ini link downloadnya. Corel dan photoshop. Terus kalau diaplikasikan atau sudah jadi. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ini link downloadnya untuk mendapatkan mockupnya. Nah bagaimana cara mendownloadnya teman-teman. Kita coba yang paling atas dulu. Ini kita ambil yang corel misalkan. Kita ambil corel. Maka akan terbuka google drive. Nah silakan teman-teman download. Kalau misalkan tidak tampil seperti ini teman-teman bisa langsung klik tombol ini. Tombol download ini. Jadi otomatis akan terdownload. Berikutnya yang photoshop juga sama. Format photoshop. Nah ini. Seperti ini. Langsung klik tombol download ini. Maka otomatis akan terdownload. Jika teman-teman ingin mencoba membuat kaligrafi kufi ini. Ini adalah tutorialnya. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan bagaimana cara membuat kaligrafi kufi. Di sini di youtube teman-teman ya. Di channel saya. Silahkan teman-teman buka. Kalau teman-teman belum tahu bagaimana cara membuat kaligrafi kufi. Teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan mockup-nya. Silahkan teman-teman buka saja di sini link-nya. Untuk mockup ini. Klik saja. Maka akan terbuka link-nya tempat mendownload-nya teman-teman. Nah ini contoh-contohnya. Teman-teman langsung klik tombol ini. Nah ini akan terdownload. Nah bagaimana cara ekstraknya teman-teman. Bagaimana cara ekstraknya. Di sini saya contohkan bagaimana cara mengekstrak file yang saya bagikan. Contohnya ini misalkan teman-teman buka saja. Klik kanan. Terus ekstrak here. Maka akan diminta memasukkan password. Masukkan. Passwordnya only riduan. Begini ya. Kecil semua baru di oke. Ini file-nya teman-teman. Dan ini yang photoshopnya. Klik kanan. Ekstrak here. Masukkan lagi. Only riduan. Passwordnya baru di oke kembali. Dan ini format yang photoshopnya teman-teman. Bagaimana? Paham teman-teman ya? Bagaimana cara mengekstraknya? Sebelum kita masuk ke korel dan photoshopnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip. Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Dan saya buka korel teman-teman. Saya buka korel. Nah ini yang format Assalamualaikum. Kalau misalkan teman-teman cetaknya tidak ingin menggunakan bingkai yang saya buat ini. Tinggal di delete aja bingkainya. Lalu teman-teman tinggal print di sini. Dengan format A4 kertasnya. Disesuaikan dengan besar bingkainya. Soalnya kalau ini dibesarkan tidak pecah teman-teman. Karena ini sudah saya buat formatnya pektor. Pektor teman-teman. Jadi dia tidak pecah. Kalau misalkan teman-teman membuatnya di bahan MDF. Berarti teman-teman harus menyertakan bingkainya ya. Seperti ini ya. Kalau misalkan ingin menggunakan frame. Yang menggunakan kaca. Berarti bingkainya di delete aja. Jadi seperti itu. Terus ini yang format ini. Seperti rola-lajim. Kalau misalkan tidak menggunakan bingkai. Di delete saja bingkainya. Seperti ini. Kalau menggunakan bingkai digunakan. Sesuaikan saja. Teman-teman ya. Kalau menggunakan bahan MDF. Berarti ya bingkainya disertakan. Kalau misalkan menggunakan frame yang menggunakan kaca. Bingkainya di delete aja. Jadi seperti itu. Dan yang ini untuk bismillahirrahmanirrahimnya. Seperti ini. Formatnya juga A4. Landscape. Yang ini landscape. Yang ini landscape. Yang ini portrait. Sesuaikan saja teman-teman. Gitu ya. Nah kalau photoshop. Format photoshopnya. Kita buka ini teman-teman. Photoshop. Nah ini. Photoshop teman-teman. Ini sudah saya kelompokkan teman-teman. Sudah saya kelompokkan di layarnya. Yang ini untuk kelompok kaligrafi. Ufi-nya. Ini satu-satu teman-teman. Dia berdiri sendiri-sendiri. Kalau yang ini untuk ini ikon rumahnya ini. Yang ini sendiri-sendiri. Nah gitu teman-teman. Oke ya. Yang ini text-nya. Jika teman-teman ingin menambahkan atau mengurangi silahkan di sini. Gitu teman-teman. Nah saya akan coba praktekan. Bagaimana cara menggunakan ini. Apa namanya mockupnya teman-teman. Nah ini kan mockupnya teman-teman ini. Yang ingin teman-teman gunakan. Ini mockupnya. Downloadnya di sini teman-teman. Di sini. Nah cara menggunakannya sangat mudah sekali teman-teman. Sangat mudah sekali. Untuk mengganti ini. Mengganti gambarnya. Mengganti gambarnya di sini teman-teman. Mengganti gambarnya di sini. Tinggal teman-teman double click saja. Double click. Di sini dikecilkan dulu. Lalu teman-teman ambil gambar desain teman-teman semua. File. Place saja. Ambil gambarnya. Misalkan saya ambil gambar di sini. Kita menggunakan yang ini. Bismillah. Place. Kecil ini kan teman-teman ya. Teman-teman besarkan. Tekan shift. Tekan alt. Besarkan begini. Oke. Lalu teman-teman centang atau enter. Lalu layar ini atau dokumen ini di close. Di close. Jawabnya adalah yes. Maka akan masuk ke desain ini. Mockupnya. Seperti ini teman-teman. Kalau yang ini caranya sama juga teman-teman. Di sini. Di layar mockup. Mockup mockup. Kalau yang ini. Di sini teman-teman. Di sini. Double click saja. Double click. Lalu teman-teman ambil. File. Place. Ambil yang ini. Oh yang ini saja. Place. Tekan shift. Tekan alt. Besarkan. Sudah. Tekan enter atau centang. Lalu dokumen ini di close. Close. Jawabnya adalah yes. Maka masuk ke sini teman-teman. Paham ya. Kalau yang berikutnya yang ini. Di sini teman-teman. Di kelompok. Ini. Portrait. Nah kelompok portrait. Di sini. Double click saja. Double click. Oke. Lalu ambil gambarnya. File. Place. Gambarnya ini. Assalamualaikum. Tekan shift. Tekan alt. Tarik begini. Oke. Centang. Lalu dokumennya di close. Jawabnya adalah yes. Maka masuk ke dalam sini. Ke dalam mockupnya. Jadi seperti itu penggunaan mockupnya. Sekali lagi. Untuk teman-teman mendapatkan mockup ini. Silahkan teman-teman buka lagi. Tutoriduan.com Nah ini. Ini untuk mockup yang ini. Mockup yang gambar ini. Yang bismillahirrahmanirrahim. Di sini linknya. Terus ini untuk mockup. Assalamualaikum. Linknya di sini. Kalau untuk mockup ini. Astagfirullahaladzim. Itu linknya di sini teman-teman. Dibuka saja. Maka akan masuk ke sini. Nah ini linknya. Ini teman-teman. Tinggal download. Download dan di extract juga. Download dan di extract juga. Gitu teman-teman ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara mendesainnya. Ini adalah linknya. Nah itulah teman-teman. Tiga desain kaligrafi kufi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan astagfirullahaladzim. Format Corel dan Photoshop. Semoga file ini bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat. Tetap juga kesehatan diri dan keluarga. Dan susah selalu untuk Anda. Assalamualaikum. Terima kasih.